Assalamualaikum teman-teman Sebelum video dimulai Jangan lupa subscribe untuk berlangganan Dan klik tombol lonceng Untuk mengetahui video baru aku ya Dalam video kali ini Saya akan bercerita dan menggambar Di balik film Danur Sebelumnya sedikit cerita tentang anak Indigo Bisa dikatakan sebagai fenomena yang unik Ada yang menganggap itu sebagai berkah Ada pula yang menganggap itu sebagai sebuah kutukan Begitu juga dengan yang dialami seorang anak Indigo Bernama Risa Saraswati Dia menceritakan apa yang dirasakan Dalam sebuah tulisan Yang akhirnya menjadi sebuah novel Dari kisah nyata Berjudul Danur Danur adalah cairan yang keluar setelah mayat membusuk Menurut Risa Sang penulis bukunya Hantu itu identik dengan hal-hal yang berbau busuk Itulah mengapa filmnya diberi judul Danur Buku ini pertama kali rilis di tahun 2011 Bercerita tentang seorang Risa Yang sejak kecil tinggal di rumah neneknya di kota Bandung Rumah neneknya ini adalah bekas rumah tua peninggalan Belanda Risa sama sekali tak menyadari misteri dan kengengerian yang akan dialami olehnya Risa secara tak sengaja berjumpa dengan sosok tak kasat mata Tiga sosok anak kecil berpenampilan Belanda Awalnya Risa pun tak menyadari Kalau ketiga kawan barunya itu berasal dari dunia lain Yang ia tahu saat itu Dia hanya memiliki teman baru Sesuatu yang diidam-idamkannya Di tengah kesepiannya selama ini Rasa penasaran justru muncul dari Ellie Ibu Nda Risa yang melihat gelagat aneh dari anaknya Karena terdengar kerap bermain dan berbicara sendiri Untuk memastikan itu Ellie sempat memanggil kawannya Yang berprofesi sebagai psikolog Namun kejadian aneh ketika psikolog itu datang Malah menegaskan Kalau teman Risa memang ada Ellie pun akhirnya harus mengikuti saran ujang Asisten rumah tangganya Untuk memanggil seorang paranormal Agar bisa menyelamatkan Risa Paranormal itu pula Yang memperlihatkan pada Risa Sosok asli teman gaibnya Dan menjelaskan bau danur Atau aroma dari jasad membusuk Yang sering hingga saat tiga kawannya datang Tiga hantu Belanda tersebut Sering mengajak Risa bermain petak umpet Mengajarinya bernyanyi Dan seakan seperti teman akrab di dunia nyata Risa kemudian menulis buku Tentang peristiwa misterinya Dengan ketiga teman hantunya Dalam sebuah buku berjudul Danur Pada bulan Januari 2012 Ia merilis sebuah buku Danur Buku setebal 214 halaman ini Bercerita tentang sisi lain kehidupan Risa Yang tidak pernah diungkapkan ke publik Kedekatan Risa dengan hal-hal mistik Juga banyak dibagi Dalam buku yang diterbitkan oleh penerbit buku ini Tubuhku begitu kecil saat ku tahu Kelima sahabatku Ternyata onggokan belulang manusia Tanpa kepala Yang jelas jauh berbeda denganku Yang masih bisa berdiri tegap Melangkah bebas Menapaki tanah Dan nyata untuk diraba Tulis Risa dalam laman resminya Hingga akhirnya Perusahaan film Pichaus Mengangkat kisah Risa Dalam sebuah film di bulan Maret 2017 Dengan judul Danur Itulah cerita dibalik film Danur Oh iya teman-teman Jika kalian punya pengalaman Atau cerita yang seram Silahkan kirim ke Facebook Atau Instagram Yang ada di kolom deskripsi bagian bawah ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!